Intro Bersih-bersih lagi Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk mencopot kikih prakoso dari kursi Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Bersero atau BGN Dia kemudian menunjuk Sukohartono menjadi pengganti kikih Pencopotan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB-BGN yang digelar Jumat 15 Mei kemarin Selain mencopot kikih, Erick Thohir juga memutuskan untuk memerhentikan beberapa jajaran direksi lainnya Mereka adalah Mas Utra Harjo dari posisi komisaris Diloseno Widakdo dari posisi Direktur Komersial dan Desima Eguilita dari posisi Direktur SDM dan Umum Selanjutnya, Erick menunjuk Warisadono menjadi komisaris Faris Aziz menjadi Direktur Komersial dan Beni Sharifidayat menjadi Direktur SDM dan Umum yang baru Selain melakukan perombakan direksi, RUPST juga memutuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2019 sebesar Rp1,07 triliun ke pemegang saham Sebagai informasi, sebelum PGN, Erick Thohir sebelumnya juga telah merombak susunan direksi di PT PLN Persero dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Dilansir dari CNN Indonesia.com Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk merombak susunan direksi PT PLN Persero Perombakan dilakukan dengan memperhentikan sejumlah direksi sekaligus menunjukkan personil baru Tak hanya itu, ia juga mengubah nomenklatur jabatan direksi PLN Keputusan tersebut diketahui dalam keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Perusahaan Listrik Negara tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota direksi perusahaan listrik negara Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan terjadi penyegaran di tubuh PLN Perombakan tersebut telah mempertimbangkan masukan dari Direktur Utama PLN Sulkif Lizaini dan Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo Kemilhat evaluasi yang terjadi dan minta masukan dari Pak Direktur Utama Maka dilakukan perubahan di organisasi supaya lebih fokus dan penyegaran di orang-orangnya juga Ujarnya pada Kamis 14 Mei dilansir dari CNN Indonesia.com Berdasarkan dokumen yang diterima CNN Indonesia Eric memperhentikan dengan hormat 4 Direktur Keempatnya adalah Direktur Pengadaan Strategis 1 Sri Penny Inten Cahyani Direktur Pengadaan Strategis 2 Joko Raharjo Abumanan Direktur Human Capital Management Muhammad Ali Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Ahmad Rofiq Dalam rapat itu, Kementerian BUMN selaku pemegang saham juga mengubah nomenklatur jabatan Direksi PLN Pertama, Direktur Pengadaan Strategis 1 menjadi Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Kedua, Direktur Pengadaan Strategis 2 menjadi Direktur Energi Primer Ketiga, Direktur Human Capital Management menjadi Direktur Human Capital dan Management Keempat, Direktur Bisnis Regional Sumatera menjadi Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan Kelima, Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Kenam, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi Direktur Mega Project Lebih lanjut, Kementerian BUMN mengeser sejumlah direksi sesuai dengan nomenklatur baru Tak hanya itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga memutuskan untuk mencopot Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI Edi Sukmoro dari jabatannya Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri BUMN dalam SK 142-MBU-05-2020 tentang pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan PT KAI Selain Direktur Utama, Erick juga merombak direksi lainnya Antara lain, Amrazi Hamidi dari jabatan sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha Dodi Budiawan yang duduk di kursi Direktur Niaga dan Roli Adi selaku Direktur SDM dan Umum Bagi yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi BUMN Maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut Tulis Erick dalam surat keputusan tersebut dikutip Jumat 8 Mei 2020 Erick menyatakan keputusan tersebut berlaku sejak kemarin Jika ada kekeliruan, maka pemerintah akan mengubah keputusan tersebut pada waktu mendatang Di tengah mewabahnya corona di Indonesia Erick Thohir, Menteri BUMN, masih sanggup bersih-bersih untuk BUMN lebih maju Untuk Indonesia lebih maju Iya, semoga saja tidak ada barisan sakit hati yang baru Terima kasih telah menonton!